Intro Lemang dikenal sebagai salah satu kuliner khas yang berasal dari Tanah Binang ke Pulauan Sumatera. Meski demikian, di beberapa daerah, Lemang juga menjadi salah satu kuliner khas yang menjadi menu wajib di berbagai kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam. Seperti halnya, masyarakat di Kelurahan Rapang dan Lalebata, Kecamatan Panca, Rijang, Kaupaten Siden dan Rapang membuat lemang menjadi salah satu tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Lemang sendiri adalah sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan dengan campuran santan kelapa yang dibakar dengan menggunakan wadah bambu. Proses pembakarannya bisa memakan waktu selama 3 jam. Konon, masyarakat Sulawesi memang memiliki hubungan emosional dengan Sumatera. Hal ini dikarenakan sejumlah kerajaan di Sulawesi dimuslimkan oleh sejumlah tokoh agama dari Minangkabau. Seperti Datu Sulaiman yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Patimang, Datu Ritiro, dan Datu Ribandang. Memang ada sedikit perbedaan lemang bugis dengan lemang khas Minang, baik dari proses pembuatan hingga bahan yang digunakan. Masyarakat bugis lebih menyukai lemang yang menggunakan beras ketan hitam. Saat diolah, santan juga baru akan dimasukkan saat lemang sementara dibakar. Hingga saat ini tradisimal lemang masyarakat bugis masih terus dilestarikan. Meski lemang sendiri memang menjadi salah satu penganahan khas dari masyarakat Minang.